Selamat pagi, hari ini kita akan belajar untuk bikin apa namanya pergedel karena ibu mertua saya tuh suka banget makan pergedel bikinan mbak Ningsi jadi hari ini kita akan videonya gimana sih cara bikinnya pergedel yang sebenarnya sih biasa aja ya cuman ketau nih mbak Ningsi gimana cara bikinnya, coba kita lihat nah nanti lagi bikinin ini nggak pakai ukuran-ukuran sih ini berapa banyak ini kentangnya udah dipotong dan direntem air ya kira-kira lima biji ini kentang yang gede-gede ya ada lima direntem air dulu supaya nggak jadi hitam terus ini bumbu-bumbunya ini apa ini ketumbar kemiri bawang merah bawang putih secukupnya terus ini ada apa namanya ayam ini pakainya ayam dada ayam dada ayam file gitu seperempat kali ya satu dada itu dibagi dua gitu ya kalau kebanyakan ayam keras gitu jadi ayamnya tuh dicop di apa ya cincang gitu cincang halus ya kemudian juga kita nyiapin minyak di sini buat gorengnya nanti kita tunggu nih ya gimana sih cara bikinnya ini udah nih digoreng dulu atau gimana nanti ini digoreng dulu ya sendiri gitu ya oke nah sekarang udah panas ya kita goreng pelan aja apinya kecil jadi goreng dulu ini sambil nyiapin bumbu-bumbu yang lain terus bumbu-bumbunya di ulet yang tadi itu sambil nyiapin bumbu-bumbu ini apinya kecil ya apinya terlalu kecil medium deh gitu terus kalau udah udah halus masukin tomatnya antara bawang sama tomat beda ya hahaha oke dimasukin bawangnya semua orang merah dulu orang putih juga di pakai garam nggak oke oke dan diulet lagi ya dibalik boleh nggak dibalik boleh nggak dan diulet lagi dan diulet lagi dan diulet lagi dan diulet lagi ini sebenarnya bisa juga ya pakai kayak alat penggiling gitu ya chopper tapi mbak Mbak Dingsy bilang ini kalau pakai itu ntar hilang ciri khasnya jadi Mbak Dingsy lebih senang kalau nguluk-nguluk kayak begini nah ini kira-kira yang udah selesai di di apa namanya di ulek kira-kira pasarnya kayak ginilah nggak halus banget nih gitu Oke ini tadi bumbu-bumbunya ini udah matang ya kayak gini nih ini eh kentangnya udah digoreng terus ini bumbunya tadi belum dikasih garam-garaman ya dan ini tadi udah dicop udah dicincang tuh kayak gila kira-kira halusnya terus mulai di ancurin dicampur sama bumbu yang tadi udah di ulek masih panas-panas ya nggak usah di itu dulu ya pokoknya langsung aja gitu ya masih panas-panas ya udah dili masih panas ini ini nah ini sekarang udah kecampur semua ya kentang sama bumbunya terus dimasukin dagingnya daging ayam yang udah dicincok terus dibumbuin garam kita nggak terlalu banyak pakai garam ya kemudian kaldu ayam ini kalau ininya ayam pakai kaldu ayam kalau mau sapi ya pakai kaldu sapi gitu terus lada secukupnya kemudian diaduk sampai mata dicobain dulu kalau rasanya udah oke oke gitu sekarang saya baru tahu kenapa ini sompal karena dihajar dengan ini ya Oke katanya kurang asin dikit jadi tambahin dikit lagi Oke ini tadi yang udah udah dicampur semuanya kering ya kering enggak berminyak-minyak gitu kering kemudian telur 2 ya pokok tak pokok tak nah ini telur yang udah dikocok rata ya terus kita mulai bikin pergedel dibentuk gitu kira-kira sekepel ya sedang ajalah gitu nah selebar gitulah kira-kira besarnya tempat tangan enggak terlalu gede sih sedang panasin minyaknya jangan lupa terus dimasak di api kecil itu udah selesai ya tinggal nunggu dia matang aja ya gitu ya gitu sih gampang ya satu-satu gitu nah ini tadi udah digoreng lagi digoreng nah ini sebagian yang udah jadi coba kita cobain ya tidak terlalu berminyak ya ini lagi dikeringin minyaknya nanti kalau mau disuguin ya di bawahnya dipakai kita pakai gitu masih panas nah cobain dulu sedikit enak nah itu tadi masak-masak pergedel kita hari ini sampai ketemu di masak-masak yang lainnya sampai ketemu di masak-masak